malam ya ini malam jam 12 malam berjumpa kembali dengan saya Soyo Nomadang Indonesia malam kali ini kita akan mereview perangkat kasir ini ada 3 pesanan yang pertama dari Ansari Bulu Kuning Sungai Durian Kota Baru Kalimantan Selatan yang ini ya ini pesanan dari Ndoloko Madiun yang ketiga ada pesanan dari Toko Biki di Tamun Utara Bekasi di Perumahan Taman Alamanda ini penting bagi Anda yang buka Toko Baru penting perangkat kasir dari saya kenapa penting kalau dari saya harus dari saya karena di dalamnya sudah ada data bisnya ya jadi kalau Anda mau belanja tinggal ngintip aja di dalamnya sudah ada datanya apa yang perlu dibelanjakan yang kedua komputer ini nanti siap pakai jadi di lokasi Anda semuanya sudah terinstall tersambung tinggal pakai aja ya tinggal nyesuaikan harga disini sama harga disana kan enggak sama nanti tinggal menyesuaikan nah ini akan kita buka yang ini nanti aja yang kita review ya ya tiap dari kita ini ada yang tipe mahal tipe mahal habisnya 10.500.000 ada yang tipe murah tipe murahnya itu mulai 4.800.000 kita akan mulai review ya dari sini dapatnya keyboard mod yang ini ada monitor layar sentuh ini ada logonya top screennya ya ada costdiver ada CPQ ini scannya pakai ini bisa segala arah cepat untuk melayani pembeli ya terus ada printnya pakai print legendaris ya pakai epsom epsom thermal ya epsom thermal epsom thermal seperti ini kenapa pakai thermal ya kalau thermal itu cukup isi kertas saja tidak perlu ribbon tidak perlu tinta cukup isi kertas saja karena ini nanti sisma pemanas mana saja dipanaskan saja ini kertas saja jadi tidak bisa pakai pewarna pewarna nya pemanas saja jadi kertasnya kalau diginikan ini keluar dari sini akan kita rakit silahkan ikuti video kita kali ini kita mulai pasang monitornya layar sentuh ya ini adalah layar sentuh merek forsa kita pasang monitor kita pasang printnya kita pasang juga scannya nah ini kita konfigurasi kita setting kita install layar sentuhnya biar bisa disentuh nah ini namanya kalibrasi tekan sampai hijau ya nah ini ditekan sampai muncul hijau ditekan sampai muncul hijau 9 kali ya di layarnya nah nanti bisa digunakan ya ini seperti ini kalau sudah selesai kalibrasinya bisa digunakan kita coba transaksi ya kita coba bisa berfungsi apa tidak ya nah ini kita coba kita fungsikan harus bisa menge print dan harus otomatis membuka ya ini lancinya untuk program e-post nya perlu kita aktifasi ya setelah kita aktifasi nanti langsung kita isi database nya nah ini isi database kita coba nanti untuk transaksi berjualan program tokonya kita pakai e-post 5 kelebihannya bisa tersambung ke hp atau android nanti kita coba transaksi nah ini ya jadi kita mulai dari scan nanti ini bisa mencetak scan nya bisa membaca ini password nya bisa membuka otomatis ya kita coba ini scan nya mahal jadi ini bisa ya jadi kekiri juga bisa kekiri juga bisa tepat liwat caca ini kalau asalkan ini tepat di depannya kalau sudah kita bayar bayar kita simpan yang ini yang ini yang tak nota notanya seperti ini ini adalah pakai e-post 5 scan nya pakai onlywell printer nya pakai epson ini CPU nya cukup sekian ya video kita dari kali ini kalau anda pesan silahkan hubungi di nomor kita ya ya yes